Buat teman-teman yang sudah jualan di Facebook Market Plus, tapi produk yang kalian jual susah laku. Nah, disini aku bakalan kasih tipsnya, jadi buat teman-teman tonton terus video ini sampai habis ya. Halo, welcome to Back My Channel. Jumpa lagi bersama aku, Santi Dahlia. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tips buat teman-teman supaya jago jualan di Facebook Market Plus. Nah, hal pertama yang harus kalian perhatikan yaitu gambar produknya. Pastikan gambar produk yang kalian jual itu terlihat jelas dan tidak buram. Nah, ini sangat berpengaruh sekali untuk si calon customer kalian. Nah, ketika mereka melihat gambar produk yang bagus dan jelas, maka ada kemungkinan si calon customer akan membeli produk kalian. Jadi, perhatikan gambarnya sebelum kalian mengupload di Facebook Market Plus. Nah, untuk gambar ini sendiri, kalian harus upload minimal 3 atau 5 dan 6. Jangan sampai kebanyakan dan juga jangan sikit sekali ya, teman-teman. Jadi, ini supaya si calon customer kalian lebih yakin lagi dengan produk yang kalian jual dan bisa kemungkinan mereka akan membeli produk yang kalian jual. Oke, next. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Perhatikan deskripsi produk saat kalian mengupload produk di Facebook Market Plus. Jadi, pastikan kalian menulis deskripsi produk yang jelas dan detail. Karena biasanya si calon customer ketika mereka ingin membeli produk kita, mereka akan baca deskripsi produk dulu. Nah, ketika mereka melihat deskripsi produk yang jelas dan detail, maka ada kemungkinan mereka akan membeli produk yang kita jual. Nah, teman-teman, selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu meriset harga produk. Nah, ini wajib sekali buat kalian ketika kalian ingin menjual produk di Facebook Market Plus. Perhatikan dulu harga produk yang kalian jual. Nah, untuk merisetnya sendiri, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal buka aja Facebook Market Plus seperti ini. Kalian tinggal klik aja di kolom pencarian dan kalian tulis sesuai dengan produk yang akan kalian jual. Nah, di situ bakalan muncul, di situ ada seller-seller lain atau penjual lain yang menjual produk yang serupa dengan yang kalian ingin jual. Nah, langkah selanjutnya, kalian lihat dulu harga produknya. Apakah harga produk tersebut lebih murah atau lebih mahal dari produk yang kalian jual. Meriset harga produk sangat penting banget buat kalian yang ingin berjual di Facebook Market Plus. Jadi, wajib banget untuk meriset harga produk terlebih dahulu. Apakah produk yang kalian jual udah sama atau belum sama penjual lainnya. Atau bahkan lebih mahal. Nah, kalau kalian jual produk lebih murah, maka besar kemungkinan banyak banget calon customer yang akan membeli produk kalian. Tapi, kalau kalian menjual produk lebih mahal dari yang lain, maka besar kemungkinan produk kalian gak bakalan laku di Facebook Market Plus. Jadi, wajib banget buat teman-teman perhatikan dulu dan riset dulu harga produk sebelum kalian menjual produknya. Nah, selanjutnya yaitu buat harga diskon atau hadiah-hadiah kecil untuk si calon customer kalian. Nah, ini wajib banget buat teman-teman bikin harga diskon dan hadiah-hadiah kecil untuk menarik si calon pelanggan supaya mereka tertarik dengan produk yang kalian jual. Nah, biasanya kalau si customer sudah membeli produk kalian karena dapat harga diskon dan juga hadiah-hadiah kecil, maka besar kemungkinan mereka akan kembali order lagi di toko kalian. Oke, next. Ini yang terakhir ya teman-teman yaitu promosikan produk kalian dengan iklan berbayar di Facebook Market Plus. Nah, kalau kalian mau produk kalian laku pesat atau laku lebih banyak lagi, kalian bisa gunakan iklan berbayar di Facebook Market Plus. Ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman untuk produk yang kalian jual. Karena ketika kalian beriklan di Facebook Market Plus, maka produk kalian akan tampil lebih teratas di branda Facebook Market Plus. Nah, untuk anggaran beriklan di Facebook Market Plus yaitu paling minim yaitu Rp16.000 per hari. Nah, kalian bisa bikin demo 3 hari untuk iklan di Facebook Market Plus. Kalian coba dulu dan aku jamin pasti produk kalian bakalan laku dan pasti banyak yang beli produk kalian. Dan manfaatkan fitur iklan ini supaya produk kalian lebih laku lagi dan lebih banyak membelinya. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu caranya gimana cara beriklan di Facebook Market Plus, di video selanjutnya aku bakalan bikin tutorial cara beriklan di Facebook Market Plus. Jadi, buat teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu ya channel aku dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari aku seputar bisnis online. Oke, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.